Halo netizen yang tercinta, Atta Lilinter kini tengah jadi perhatian publik. Pasalnya, Atta Lilinter dituding menyinggung mendiang Vanessa Angel lewat Instagram story-nya yang mengunggah soal konten TikTok dari salah satu netizen yang budiman yang menyebut bahwa Vanessa Angel hamil di luar nikah sebelum menikah dengan sang suami Bibi Ardiansa. Tidak hanya itu, Atta juga pernah menuai berbagai kontroversi. Nah, inilah deretan kontroversi Atta Lilinter. Pertama, Dituduh Pelagiat Konten Di tahun 2018, saat video di YouTube miliknya mulai booming, Atta sempat dituduh pelagiat konten unboxing. Ia dituding mengambil potongan video milik YouTuber Putu Reza. Dalam video unboxing tersebut, tim editor Atta mengakui bahwa mereka telah menyelipkan potongan video Putu Reza tanpa menyebutkan sumber potongan video tersebut. Hal ini membuat Putu Reza buka suara dan mencoba menghubungi tim Atta. Atta pun akhirnya meminta maaf dan berjanji akan menghapus video tersebut dari YouTube-nya. Kedua, Konten YouTube Gena Tegur KPAI Setelah menikah dengan Aurel, Atta sempat ditegur oleh KPAI lantaran banyak konten dengan judul dan thumbnail konten YouTube yang dianggap terlalu vulgar. KPAI pun menilai bahwa banyak subscriber Atta dari kategori anak-anak dan remaja, sehingga konten yang dibuat harus mendidik dan tidak berunsur adegan dewasa. Namun, Atta dan Aurel sendiri menanggapi hal ini dengan santai. Keduanya pun mengaku tidak merasa bersalah lantaran keduanya sudah berstatus sebagai suami istri. Ketiga, Konten Gerebek Kerumah Tompi Tompi juga sempat mengungkap perseteruannya dengan Atta Lilintar. Semua disebabkan oleh informasi keliru yang dituliskan tim Atta Lilintar di konten gerebek kerumah miliknya. Dalam konten tersebut, Atta menyebut bahwa harga rumah mewah milik Tompi senilai 150 miliar rupiah. Padahal, Tompi mengaku dirinya sudah berkali-kali menyebut bahwa harga rumahnya hanya 100 miliar rupiah. Kekeliruan informasi ini sampai membuat Tompi harus berurusan dengan pegawai pajak yang mencoba mengulik soal pajak bangunan yang dibayarkan Tompi. Akibat hal ini, Atta pun langsung mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Tompi. Terakhir, Diduga Sindir Fuji dan Blunder soal Vanity Angel Tidak hanya itu, Atta Lilintar juga sempat menuai kontroversi karena diduga menyindir Fuji lewat konten Jangan Yakdeh Ya! Dalam konten tersebut, Atta dituding menyindir Fuji lantaran Fuji tidak pernah dikenalkan dengan keluarga Gen Halilintar selama pacaran dengan Tori. Belum selesai soal dugaan menyindir Fuji, Atta kembali menjadi sensasi karena komentarnya di konten tentang Vanity Angel. Meski sudah memberikan pembelaan, netizen yang Budiman nampak tetap marah dan menghujat Atta Halilintar. Nah, itulah beberapa kontroversi Atta Halilintar. Gimana menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya! Karena refleks, udah maknya refleks, anaknya sekarang abangnya! Gue entah mengapa sama keluarga si Halilintar tuh kayak, apa sih lu? Yaudah ya, anak lu nikah si Tori udah putus, terus sekarang udah nikah juga sama Alia, udah bahagia nih ceritanya. Kagak usah, yaudah lu kalau nikah juga kagak usah sombong, belum tentu juga bisa bertahan lama. Gue bukan fansnya Fuji, cuman kali ini kayak gue berpihak aja sama dia, karena nih anak kasian sebenernya. Entah mengapa selalu disenggol sama si Halilintar in the gang gitu ya, entah maknya, entah abangnya sekarang. Aduh, gue gak ngerti, lu dulu pacaran juga lu ngejar-ngejar Fuji gimana, sekarang gila putus, lu pada sekeluarga juga gimana ya sama dia gitu loh. Jadi ya wajar juga kalau sampai mama nikmir ini angkat bicara. Lagian apa untungnya juga sih nyenggol-nyenggol si Fuji, ya kan secara katanya Halilintar in the gang, ya kan. Lu juga udah gede sendiri sama nama keluarga besar lu gitu ya kan. Dan si Atta juga nih pake sok-sok nyinggung, terus sekarang kayak nyesel, nge-nge, bilangnya bukan buat Fuji, tapi kenapa video di takedown bang? Kenapa di takedown tuh? Santai bos, kalau misalnya tuh bukan buat Fuji tuh video, ya santai aja, kenapa lu takedown ya kan? Ya gimana lu kagak di tuding, lu nyedih-nyedih Fuji? Udah ye, udah ye, makanya ini dipikir dulu dah, dipikir dulu siapa yang lu lawan. Mana yang menurut lu seru ya? Kan, blunder kan, Atta Halilintar kan? Udah, bukan, maksud gue kayak, ya Allah kenapa kagak belajar di konten? Jangan nih adek yang lu buat itu. Udah, gak usah betingkah lagi, gak usah banyak aksi lagi. Adeknya udah hanteng, udah diem, udah lagi honeymoon, kagak ngapa-ngapain, segala macem. Lu, betingkah. Maksudnya kan lu tahu nih multi-netizen, ketika netizen tuh kayak apa gitu ya. Jadi kayak, kenapa sih? Sebenernya mungkin tujuan lu baik kali ya, mau kasih alfateha ke almarhumah, dan segala macem. Tapi, masalahnya adalah, lu komentar di salah satu postingan yang nge-giring opini orang, atau ngebahas konten-konten yang negatif gitu loh. Kayak kalau emang lu mau kasih alfateha ke orang yang udah gak ada, ya udah bacain aja doanya. Kan lu sering bolak-balik ke Tanah Suci, masa begitu aja kagak ngerti? Keluarga lu islam bener perasaan. Kenapa harus begitu caranya? Heran gue. Awalnya nih, awalnya gue pikir nih, si Atta Halilintar ini tuh sama si Puji bebe aja gitu kan. Makanya gue agak kaget kok dibilang nyindir-nyindir Puji dari konten yang jangan ya di iya gitu kan. Padahal maksud gue kayak, lu nikahnya sendirian, keluarga lu kagak dateng tuh kenapa ya? Orang jadinya kagak mau julid, tadinya nih jadi julid gara-gara kelakuan lu sendiri, Atta. Udah lah, gue yakin lu ngerti agama yang kayak gitu-gitu tuh kayaknya gak perlu banget untuk lu tulis-tulis di kolom komentar orang gitu loh. Jadi kayak, kalau emang lu mau niat membayak, doain, doain aja. Kalau emang lu gak ngerasa lu punya masalah dan segala-galanya. Yaudah dimasang, gak sebaik tingkah, ngerti gak sih? Heran gue. Terus yang gue bikin sebelah gitu, coba wartawan. Wartawan kayak ngechat, ya apa, kayak nanya-nanya gitu. Gimana nih, menurut tanggapan nih dan segala macem, gimana nih, selalu. Terus yang bikin gue lebih gak habis pikir lagi adalah siapin lagi. Bukan cuma Atta Halilintar, paduh di. Jadi gini ya, tidak ada fans Fujian Tiltan Putri yang meninggalkan agamanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Cuma gara-gara nge-fans sama Fujian Tiltan Putri atau mengidolakan Fujian Tiltan Putri. Gak ada sama sekali. Justru kita bangga sama anak tersebut. Ada suatu hal yang bisa kita contoh dari anak tersebut. Kita tidak mencari kekurangannya, tapi kita mencari kelebihan dari Fujian Tiltan Putri. Seperti itu. Kalau kita sebagai manusia yang punya pikiran, karena manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti itu. Jadi, tidak ada fans Fuji dari Sabang sampai Maruki, bahkan sampai ke Internasional. Gio berani memastikan tidak ada yang pindah agama gara-gara nge-fans sama Fuji. Gak ada. Kalau Fuji lagi promosikan skincare karena aku jadi BA-nya, kita beli wajar dong. Kita mendukungnya wajar. Kita juga butuh skincare. Dan Fuji juga gak maksa. Kita beli sampo Miranda. Kita beli sampo Miranda supaya rambut kita gak lepek bagus. Wow! Bukankah agama mengajarkan kita untuk merawat apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Bukankah seperti itu? Jadi, tolong mbak kalau memang mau hijrah. Hijrahlah dengan caranya mbak. Seperti itu. Jangan bilang kita sebagai pemujaan yang puji. Jangan bilang kayak gitu. Kita face. Kita pemuja. Seakan-akan kata-kata pemuja itu kayak, apa ya? Orang yang udah salah jalan gitu. Sorry, kita gak salah jalan ya. Agama kita masih kuat, oh mbak. Tapi kan gak mungkin nih kita lies. Kita lagi ibadahnya kita lie. Gitu gak mungkin ya. Atau kita lagi ke masjid, ke gereja, ke kuil, atau kemanapun lah itu ya. Terus kita buat vide gitu. Supaya orang semua tahu. Apain? Apain? Betul gak sih? Jadi dia aku nengok sebelah. Wih, ampun. Kan yang kalau punya fanspace-nya dia jadi royal. Royal bukan berarti menyembah. Paham gak sih soal bahasa aku? Wih. Munurwir, sainganmu yang cantik alami. Bukan dari cantik hasil permakan dokter. Oke. Semangat. Puji anti utami putri. Makin banyak yang sayang loh sama kalian. Puji ya. Beserta padli, beserta keluarga Haji Paisal. Tenang loh puji. Banyak netizen yang akan membela kalian ya. Terutama puji anti utami putri. Jangan mundur. Jangan khawatir. Masih banyak netizen yang akan membela puji. Sukses selalu. Puji anti utami putri. Pak Haji Toyib, kalau sudah tidak suka, sudah tidak sama-sama, jangan dirjelekkan, dek ya. Karena bagaimanapun juga, dia pernah menjadi bagian dari hidup lu. Dia pernah kamu sayang. Dia pernah menjadi yang terbaik buat lu. Nah, sekarang kalau udah gak bersama, ya dek ya, jangan dipuli, jangan dijelekkan. Katanya jauh dari Tuhan. Emang sekarang udah deket dengan Tuhan, ya? De Aji, ya. Sub indo by broth3rmax